Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Semua pembicaraan dalam rangkaan transaksi itu di sisi orang-orang kadang-kadang membuat tasbir. Selamat malam. 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 Kira-kira berapa tetes? Kira-kira berapa tetes? Bisa didapat gak ada tanya ini kalau di melalui di kampus veterinary lah Bisa diukur berapa satu ekor kambing itu kira-kira berapa liter kandungan darah yang ada di dalam seekor kambing Kira-kira berapa tetes? Dan setiap satu tetes darah yang mencabat Jadi binatang terpadikah menciptakan suku malikah jalan terus-terus istirahat Sampai hari-hati Kira-kira berapa tetes? Dari setiap satu suat yang ingin dibagi-bagi makan oleh Allah Dari satu suat Assalamualaikum Miflu Seimbang Atau seumpama Atau seumpama Atau seumpama Bah 86 Al FakH Yang Tuhan Atau menciptakan Bahannya misal Dari Bagaimana Yan Ya Aisyah, Qaddimikum Hiyyatih Wa Ya Aisyah, Waqmali mana kurban Luka Wa Ya Aisyah, Waqmali mana binatang kurban Luka Wajhadiya saksikan, Waqmali saksikan Wa'indalaki biogolitotratin taqtul min damihaa ala adli Sesungguhnya, etes darah pertama yang muncrat dari binatang kurban Luka Yang muncrat dari etes darah pertama Yang muncrat pada adli diatas Allah Ayyuhfa, ayyaghfir, lakindlahu Allah Ta'ala menakunkan itu Yang muncrat dari dosa-dosa yang berbahagia Itu tetes darah yang pertama ya Semua tetes Tanya dari sahabat tetes darah pertama yang muncrat Yang muncrat dan yang muncrat Dengan sebab itu, Allah Ta'ala menakunkan dosa-dosa yang berbahagia Waqmali, Aisyah, Waqmali mana Ya Rasulullah, ada nafas yang menampil bikin ini Ya Rasulullah, apa khadilah yang seperti ini Khusus hanya untuk Allah Atau berlangsung untuk semua orang beriman Waqmali, Rasulullah, 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 Rasulullah Ini sekilas ya Sekilas ya Sekilas Berapa hadis yang berkaitan dengan Ma'il 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 Maum Ma'il Ma'il Ya, disunnahkan, disunnahkan hukumnya sunnah dan kedudukan sunnahnya seperti apa? Muta'akidan. Sangat dikuatkan, dikatakan. Lihurrin qadirin untuk orang-orang yang berdekat, 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 berdekat. Dan sunnahnya adalah sunnah wakadah, bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat berdekat, sunnah yang berdekat. Dan dia disunnahkan bagi hurrin, orang yang berdekat, kadirin dan mahrumat. Jadi kita lihat ke atasan orang-orang yang berdekat. Dasar hukumnya kita lihat. Di sini ada yang dicatakan. Dalam kitab Ufah Shah bin Hajj al-Ibam Ibn Hajjah menyebutkannya begini. Ayyuzul 9 Alman Ta'ud. Wal aslu fi masyru'iyyatihal al-kitab wa sunnah wa ijma' al-Qurman. Dasar pensyariatan daripada ibadah Qur'an atau Ufahiyah ini adalah berdasarkan kitab, ibadah Qur'an, sunnah, dan ijma' al-Qurman. Ini berdasarkan hukum dari ibadah Qur'an. Di situ di dalam kitab tersebut. Al-Imam Ibn Hajjah al-Makkih, Muhammad Allah Ta'ala, mungkin hadith yang diriwati oleh Al-Imam Al-Termini, juga Al-Imam Al-Hakim. Dan Al-Imam Al-Hakim menyatakan kesahian hadith ini. Y translam ma'amila bihi ibn hadäm yawmn ahri bin'amal al-ayhambah illoah habi din hi butterflies ta'ad. owego CONEE XLины Tidaklah seorang anak-adam. Tidaklah seorang anak-adam beramal pada hari ibadah hari keselamad aritu sepuluh lunch. Pada hari sepuluh lunch tidak, tidak ada tempat di seorang hamba anad-adam yang lebih cinta oleh Allah ta'ala. dan sesungguhnya nanti pada hari kiamat binatang korban kita ini akan datang akan datang komplit dengan tandukkan seperti beberapa tanduk dimakan tidak dipakai tidak kuku dipakai tidak tapi usahakan yang terbaik kalau boleh jangan yang tanduknya jangan yang patah pokoknya yang ganteng korban yang terbaik korban itu cari yang terbaik kita akan lihat berkata Tetapi sebelum dia jatuh ke tanah, dia sudah menguntungkan Allah SWT Oleh karena itu, cari binatang kembali yang seharusnya Ada di dalam hadith yang lain juga Oleh karena itu, cari binatang kembali yang seharusnya Cari binatang kembali yang gemuk, bulunya yang cantik, yang sehat Oleh karena itu, cari binatang kembali yang seharusnya Jadi apa? Dari Anas SAW, Nabi SAW bersabda Dari Anas SAW, beliau bercerita Dari Anas SAW, Nabi SAW, telah menyembeling dua ikut ibar Dua ikut ibar Beliau sendiri menyembeli dengan tangan dan beliau Tangan beliau dan beliau Dan ketika menyembeli, beliau mengucapkan bismillah Mengenai penyudukan Muta Akhidat ini Sunnah, bukan sunnah yang sepilih Bukan sunnah yang sepilih, tapi sunnah yang dikuatkan Bahkan Al-Imam As-Syafiyyah Beliau mengatakan Di sisi kami Kami tidak Kami tidak memberikan keringanan bagi mereka yang punya kemampuan Tapi dengan sengaja Dia tidak berubah Nas Al-Imam As-Syafiyyah Nah, kalau bagi Nabi sendiri Nabi SAW Untuk kita mempunyai sunnah Tapi untuk Nabi SAW Nabi SAW Untuk kita mempunyai sunnah Tapi untuk Nabi SAW Untuk Nabi SAW Dan kedudukan Muta Akhidat ini Sunnah Sunnah Tidak Artinya Satu keluarga Ada orang-orang Suami Isri Anak Dua orang Tiga orang Satu saja yang Sudah berkorban Bahkan hukum Hukum makhluk Bagi keseluruhannya Hukum makhluk Tidak berkorban Hukumnya sunnah Kalau tidak berkorban Sementara makhluk Kalau tidak berkorban Sementara dia Mampu Maka hukumnya Maka satu orang yang berkorban Maka hukum Hukum Tidak berkorban 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 Punya satu orang Laki-laki Punya istri Dari setiap satunya Seperti Berapa? 40 40 anak 40 44 Tapi 45 Dari Satu orang yang sudah berkorban Sudah Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Untuk Terlepas dari hukum Makro Tidak berkorban Ya Faitta orang Tidak berkorban Kalau mereka semua Sama sekali tidak berkorban Padahal mereka Duk Kari Tidak berkorban Jadi Ini kalau punya tanggungan Punya keluarga Kalau tidak punya keluarga Masih sendiri Masih lajar Ini hukumnya Sunat Ai Kita Biasanya sering dengar Fardu Ai Fardu Kifaya Nah untuk Untuk Ibadah Kurban Bagi mereka yang sudah Muta ahil Sudah punya keluarga Sudah punya tanggung jawab Ya Hukumnya Sunat Kifaya Kifaya Kalau masih sendirian Banyak Hukum atas Sunat Sunat Ya Nah sekarang kita lihat Batasan qadir Batasan qadir Tadi Sunat Yusan Tadi Tadi Sunat Sunat Orang yang Mereka Lagi Mah Qadir Ayy Mustatih Qadir Ayy Mustatih Qadir maksudnya Orang yang punya kemampuan Mustatih Punya kemampuan Orang yang Mampu Maksudnya Orang yang punya kemampuan Maksudnya adalah orang yang punya kemampuan lebih dari hajat pokok sekunder Dan hajat sekunder dirinya Orang yang berada di bawah tanggung Istri dan anak Pada hari ini Hari ini Berarti hari Sepuluh Tuhan Wayang Tashrif Dan tiga hari Tashrif Berarti punya harta lebih Punya harta lebih Dari kemampuan pokok dirinya dan orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkahnya untuk 4 hari Untuk 4 hari Dan kira-kira berapa itu keperluan pokok lah Keperluan pokok kita bersama dengan orang yang berada di bawah tanggung jawab nafkah kita untuk selama 4 hari Sepuluh tul hija, sebelas, dua belas, tiga belas, kebutuhan pokok apa Kita masih punya harta lebih Seukuran untuk bisa mendapatkan binatang kurban tahun itu Kalau bahasa kita disini Kita punya uang lebih 2.600.000 Dari kebutuhan pokok kita dan keluarga kita selama 4 hari Nah ini di dalam mantan syariah ini Ini dimaksud dengan Kha Khadir Mampu Saya kira mampu gak di yang duduk ini Hahaha Jadi disini ditodong Todong Kira-kira mampu gak jadi Mampu gak mampu Bukan putuskan sendiri Syariah itu memberikan batasan orang itu mampu atau tidak Mampu Ya Jadi Tidak 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 Atau kalau sudah cukup giginya Walaupun sudah cukup giginya, walaupun belum sempurna Atau kalau kamping Kamping itu dua tahun Dua tahun Atau sapi Juga dua tahun Atau Islam Sudah telah dua tahun Ya Auk ibilin Atau ontar Jadi binatang-binatang yang di Yang dijadikan sebagai binatang korban Kamping, korban, sapi Apa Ontar Kerbang juga Kerbang juga Wahia aftaru minat sodatah Dan Kurban utkhiyah itu lebih baik Daripada sodat Amalan pada hari itu Amalan pada hari nahar dan ayam Tidak apa-apa, saya tidak kurban saya sodatah Tidak Tetap amalan yang paling aftar pada saat itu adalah menyebeli Sampai disini Tidak Sampai disini Tidak Sampai disini Atis Ya Yang menyebabkan jatuhnya Yang menyebabkan Berkataan 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 Dia Makanya begini Di halaman 3.7 Tapi ini Ada Sejak awal Langsung kurban sunnah Jadi sejak awal kita sudah Sudah menutup pintu Supaya kita tidak terkelincir pada Tanpa kita sadari Kurban ini jatuh jadi hukum Kurban wajib Maka langsung kita Kita intro Sebagai kurban sunnah Sebagai kurban sunnah Nah kalau misalnya Orang itu membeli binatang Satu tahun sejak Satu tahun sebelum Misalnya Di awal tahun Di awal tahun Dia sudah cari kurban Eh cari apa Cari Cari binatang Dan kemudian Dia katakan Ini untuk Ini untuk Untuk kurban Ini untuk Untuk kurban Maka ini namanya Ucapan kita ini Menjadikan Sapi ini Jadi Wajib Jadi wajib Jadi wajib Dan termasuk juga Dasar hukum kurban adalah sunnah Maka dia akan menjadi wajib juga Dengan sebab Naga Jadi Apa namanya Jadi Apa namanya Jadi Ini Jadi Apa dia Dia Asal buku kurban Sebenarnya sunnah Tapi dia bisa jadi Nah wajib Yang pertama Sebab Naga Satu yang disebut dengan Ja'lah Karena dia menjadikan Kurban itu Sebagai Kurban Wajib Karena Ucapan Dia membeli Binatang Sejak awal Tidak Ini Saat ini Saya gunakan Untuk Kurban Jadi Nanti konsekuensinya Jadi Kurban Kurban wajib Maka Sunnah Memakan Bagi orang yang berkurban Kalau itu Kurban sunnah Jadi Justru Kalau Kedudukannya Kurban wajib Maka Kurban Apakah Wajibnya Karena Dia menjadikan Kurban Dengan Puncakannya Sejari Kurban wajib Atau Sebab Kurban Itu Dengan Kurban Karena Dia tak ada Dan Terus Yang lain Sambil Saya lihat Masa Dulu Mengenai Masa Tadi Perkataan Jadi Kurban wajib Maka 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 Kita Pasang Ketika Kurban Maka Maka Kita Apa Ya Kita Punci Kurban Kita Sampai Tidak Jadi Hukum Kurban wajib Langsung Kita Ucapkan Kurban Surah Surah Maka Dia sudah Aman Tidak 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 yang sering terjadi yang sering terjadi dari ucapan lidah orang-orang orang awam membeli membeli ini untuk kurban mereka beli 7 hari dan siapa saja yang tanya kepada mereka mereka untuk kurban ini untuk kurban makanya kalau kita kain dengan sunat sudah dia untuk kurban sunat selesai tidak mungkin meninu tidak 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 kalau untuk sunat untuk acara-acara biasa tidak perlu tidak berarti tidak bisa untuk kita untuk berubah ya sunat sudah tidak 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 waktu sampai pada akhir dan waktunya waktu penyembeli mulai dari ertifa shamsi nah mulai dari matahari mada Al-Fatihah 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 Al-Fatihah